bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku sekalian semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini kita akan belajar tata cara untuk masuk dan keluar kamar mandi ayo kita ikuti mari kita perhatikan teman kita Syakib dan Akila kita mulai ya sebelum kalian masuk ke kamar mandi pastikan kalian sudah bersiap-siap untuk berdoa ketika berdoa tunjukkan sikap kalian saat berdoa sikap berdoa angkat mandi angkat kepala diuntukkan doa sebelum masuk kamar mandi Allahumma inni setelah berdoa masuk ke kamar mandi dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu kemudian tutup pintu dikunci dan pastikan kalian akan bisa membukanya kembali nanti di kamar mandi sekolah kita ada dua jenis toilet ada toilet duduk dan ada toilet jongkok pertama-tama yang kalian lakukan di dalam kamar mandi adalah bagi muslim buka celana bagian luar dan dalamnya hingga ke lutut bagi muslimah angkat rocknya sampai ke pinggang kemudian buka celana bagian dalam bagi yang pakai lejing juga dibuka ya kemudian digantungkan digantungan yang terdapat di kamar mandi setelah itu duduk atau jongkok sesuai dengan kamar mandi atau toilet yang terdapat di dalam kamar mandi lalu lakukan BAB atau BAK kemudian kalau sudah selesai bersihkan dengan air tempat keluarnya kotoran hingga bersih setelah membersihkan tempat keluarnya kotoran baik kubul atau dubur kemudian siramlah toilet dengan air berkali-kali hingga bersih tidak terlihat warna atau tidak lagi tercium baunya kemudian kenakan kembali celana dalam dan celana luar bagi muslim hingga rapih lalu kenakan celana dalam dan celana lejing bagi muslimah turunkan kembali roknya setelah itu kalian membuka pintu dan keluar dari kamar mandi dengan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu setelah melakukan BAK atau BAB yang kalian harus lakukan adalah mencuci tangan hingga bersih cara mencuci tangan pertama basahi tangan kemudian ambil sabunnya lalu diusap-usap ke seluruh bagian mulai dari telapak tangan punggung tangan selah-selah jari ujung jari sampai ke pergelangan tangan ya ujung jari sampai ke pergelangan tangan kanan dan kiri selesai itu dibasu hingga bersih tutup kerannya pastikan tidak ada lagi air yang mengalir setelah mencuci tangan langkah terakhir adalah membaca doa doa kamar mandi tangan diangkat kepala ditundukan doa keluar kamar mandi bu bu lor alhamdulillah anak-anak sekarang kalian sudah tahu kan tata cara masuk dan keluar kamar mandi yang benar selamat memperhatikan di rumah usah saja ucapkan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali